Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Fisaruhku. Ya, Arab, Allah. Drone berpeledak, Hezbollah sukses menembus air rendum Israel dan menghantar markas tentara di pemukiman Sa'ar. Akibatnya pemukiman tentara Israel itu pun terbakar hebat. Lima tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga melepus setelah terjebak dalam kobaran api. Dilansir dari Al-Mayadin pada selesai 11 Juni 2024, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh media Israel. Menurut laporannya, dua drone kembali ditembakkan Hezbollah Lebanon ke posisi Zionis. Satu diantaranya pun dilaporkan menembus air rendum dan mengakibatkan pemukiman Sa'ar terbakar hebat. Lima tentara Israel juga dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Mereka terjebak dalam kobaran api hingga melepuh di sekujur tubuhnya. Setelah dievakuasi, lima tentara Israel itu pun dilarikan ke rumah sakit di Safak untuk mendapatkan perawatan intensif. Dikita Hezbollah juga telah mengonfirmasi serangan kepemukiman Israel tersebut. Hezbollah menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina.